Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyampaikan pesan agar menjaga lingkungan ke masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan komunitas sepeda Tabalong, di mana sebanyak 15 peserta dari komunitas sepeda Tabalong, Balangan, Barabai, Kandangan, Martapura, dan Bajar Baru, melakukan tur menggunakan sepeda. Dimulai dari pendopo bersinar Tanjung sampai finis di kota Banjarmasir. Ketua Koordinator Kegiatan Husin Navarin mengatakan tujuan dari tur sepeda kali ini ialah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dengan lebih sering memakai sepeda. Karena selain menyehatkan bagi penggunanya, juga dapat mengurangi polusi udara. Jadi kegiatan ini selenggara atas keinginan rutinitas kita mengadakan kegiatan isu lingkungan ya. Karena press the arts ini kan kita menghimbau kepada orang untuk selalu mencintai alam, kemudian isu lingkungan yang kita angkat itu lebih kepada bagaimana orang terus berlahraga dan alahraganya tidak menimbulkan polusi segala macam. Soal satu anggota komunitas sepeda MTB Banjarbaru, Yuli saat diwancarai mengatakan dirinya termotivasi untuk ikut andil dalam kegiatan ini. Karena ingin menyamaikan visi misi kegiatan selain untuk menjalin silaturahmi. Betul-betulan kan semua yang ikut ini adalah pencinta sepeda. Jadi istilahnya dalam persiapan khusus itu tidak ada. Karena sudah menjadikan rutinitas setiap minggu itu pasti jelas sudah kita ada gues lah. Jadi untuk persiapan khususnya tinggal mengatur fisik kita saja. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para pelajar untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Selain itu juga diharapkan kepada guru di sekolah untuk mendukung gerakan ini dengan memberikan himbawan kepada murid agar menggunakan sepeda ke sekolah. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!